Itu kan stand up comedian, mengungkapkan keresahan-keresahan. Dan itu sebetulnya keresahan para guru, calon NS, ASN dan lain-lain. Yang bingung harus mengadu kemana. Lu pernah ngangkat tentang ini juga? Kalo lu melihat seperti ini gimana? Kalo untuk yang pendidikan gitu soal guru tuh sebenernya ada Abdur Arsyad. Dia tuh pernah ngebikin show dia bikin pahlawan perlu tanda jasa. Dia bikin itu dan itu membahas tentang guru. Jadi saya juga nontonnya tuh kayak banyak. Kalo nginget ya dulu waktu SMA gitu kita sebandel apa sama guru. Ternyata begitu denger materi-materinya Abdur tuh kayak ada ketawa tapi kayak ada. Iya ya dulu ternyata cuma digaji segini gitu buat dia sabar, buat dia ini gitu. Kalo nginget-nginget tuh kadang suka sedih gitu. Bahkan ketika mau ketemu murid juga kan kamu cerita buka pintu. Iya itu apa ya, kayaknya tuh rahasia guru-guru si Indonesia deh. Kayak kita tuh kalo ada masalah gitu, kadang nangis dulu cuci muka gitu. Pas buka pintu kelas senyum lagi. Bahkan katanya murid-muridnya kalo semuanya ada yang ada ke kantin, ada yang satu dua yang gak ke kantin. Ya mending uang jajan saya aja. Oh di jajanin sama Rusen? Padahal dia coba lagi. Banyak kok, banyak-banyak guru kayak gitu. Banyak banget. Ya Allah. Baik ya. Ya. Saya cintain. Kayak kita harus menghargain guru-guru kita. Betul. Di kadang juga, apalagi anak jaman sekarang nih kan suka kurang-kurangnya sopan santu. Itu yang harus bener-bener kita tanamkan juga. Saking rindunya mengajar, sekarang di Bandung ngajar tapi ya ngajar. Masih ngajar? Ngajar di Bandung suka rela. Saking hobi suka mengajar. Suka rela jadi gimana? Jadi karena kan status saya sampai sekarang belum jelas. Honorer tapi masih ada nomor ASN, ASN tapi belum ada penempatan gitu. Jadi saya izin ke sekolah. Bu pengen ngajar, gak apa-apa, gak dibayar gitu. Ya terus yang kemarin ketemu sama? Itu lagi memperjuangkan Pak RK. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Ridwan Kamil sama Bupati Panhandaran, Pak JJ. Lagi memperjuangkan agar Husein bisa dapat sekolah baru di tempat baru gitu. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, menjadi ada perbaikan untuk semua pihak. Amin. Jika iya, ya iya. Tidak, tidak. Jangan jadi tiba-tiba abu-abu. Iya, kasihan. Iya, kasihan. Sekarang jadi suka rela. Kalau Arafi kan dulu kan suka bela. Tapi karena si Husein ini juga suka sering beliin baju seragam siswa loh. Si Husein, so kenal banget si Husein. Iya, baru kenal sekarang. Kan akrab sebagian temen kalau di sini gitu. Ah, emang lu temennya dia belum tentu, dia mengakui kali. Kan sebenernya temen kalau di sekolahan guru gitu lah. Aku jambak lelah kan dulu nih. Baju, gitu-gitu. Kalau ada pemasukan kalau misal itu katanya ada. Kalau nyanyi di nikahan orang atau di cafe nyanyi. Jadi untungnya ada keahlian lain gitu. Tapi kamu kalau punya pilihan pengen jadi guru lagi? Pengen. Karena orang tuanya juga guru juga ya? Orang tuanya dua-duanya pensiunan guru honorer. Masya Allah. Sampai pensiun honorer. Keren loh. Keren pengabdiannya. Tapi yang membuat kita miris sampai pensiun masih honorer. Itu loh pok. Keren. Kok keren sih pok? Maksudnya apa ya? Pengabdiannya keren. Pengabdiannya keren. Iya, iya, iya. Iya, betul. Tapi justru yang menghargai sebabnya adalah. Sampai pensiun berarti udah puluhan tahun. Puluhan tahun tetep. Honorer. Terus gitu loh pok. Itu maksudnya aku tuh bangga gitu loh. Karena sama pengabdiannya. Iya. Kok ya? Sampai ini dia gak mundur dari guru kan. Iya, iya. Tetep jadi guru. Keren kan? Oke. Anak-anak, murid-murid menjadi temen kamu juga. Apalagi kalau SMP itu kan emang remaja ya. Remaja. Iya, iya. Yang paling kamu ingat diantara murid-murid siapa? Ya itu kalau di Pangandaran, Hasan Nusen. Hasan Nusen, si Kembar. Kembar. Ya udah. Ya itu apa. Mereka tuh, jadi kalau saya kan orang Bandung nih. Saya tahu strate ekonomi di Bandung tuh serendaranya segimana gitu. Tapi di Pangandaran tuh beda hal gitu. Emang jauh lah. Jauh dengan kata cukup aja jauh. Mereka tuh beres pulang sekolah. Ngambilin rumput di tanah orang. Untuk ngasih makan sapi orang gitu. Iya.